Indonesia sudah dikenal dengan kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alam di Indonesia terdiri dari satwa liar menarik, panorama pergunungan dan pantai yang menakjubkan, serta ngarai dan lembah yang indah. Nah, ngomong-ngomong tentang lembah, ngarai, ataupun tebing ini teman, Indonesia punya banyak lho, dan yang pasti gak kalah indah dengan yang ada di luar negeri. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang ngarai, lembah, atau tebing terindah di Indonesia, versi Kreatif Hamdi, yang datanya kita peroleh dari berbagai sumber, termasuk sosial media. Buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Dan selamat datang di akun channel untuk Kreatif Hamdi. 7 Ngarai Lombah dan Tebing Terindah di Indonesia 1. Lombah Baliem Destinasi wisata lembah ini terletak di Papua Barat, tepatnya berada di kaki pegunungan Jaya Wijaya, di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Mengunjungi tempat wisata sekaligus tempat tinggal suku Dhani ini, teman akan disuguhkan pemandangan menabjubkan dengan udara yang sejuk. Lembah Baliem yang memiliki panjang sekitar 80 km dan lebar 20 km ini, tak hanya menjadi favorit bagi wisatawan domestik dan juga mancanegara akibat daya tarik alamnya, tapi juga berkara festival Lembah Baliem yang diadakan setiap tahunnya. Bagi teman yang tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata ini, dan tak ingin ketinggalan menjadi salah satu bagian dari festival tahunannya, sangat disarankan untuk merencanakan liburan tepat pada perayaan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. 2. Lembah Rama Beralih ke Sulawesi Selatan, teman bisa menemukan Lembah Rama sebagai salah satu destinasi lembah terindah di Indonesia lainnya, berada di lokasi Gunung Bawakaraen. Untuk mencapai lembah ini, teman diharuskan untuk mendaki melalui lokasi pendaki lembah Rama yang berada di Kecamatan Balino, Kabupaten Goa. Tenang saja, jalur pendaki menuju destinasi wisata lembah di Indonesia satu ini terbilang cukup mudah bagi para pendaki pemulaan di teman. Namun, walaupun demikian, sangat disarankan untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pendakian dan membawa bekas secukupnya. Nah, sampai di sana, teman akan mendapatkan pemandangan lembah hijau lengkap dengan sungai meliuk dan gumpalan awan seputih kapas. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Like dan komennya jangan sampai lupa juga. Dan jika menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan tentunya kita akan lebih bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya. Kita lanjut ya tonton videonya. 3. Ngarasianok Terletak di antara kota Bugi Tinggi dan Kabupaten Agam, terdapat salah satu lembah terindah di Indonesia yang wajib teman kunjungi adalah Ngarasianok. Ngarasianok Sebuah lembah besar yang berbentuk dari patan gempa. Membojur dari selatan negali kota Gadang terus ke utara Ngarasianok, enam suku dan berakhir dipelupuh dengan panjang sekitar 15 km, kedalaman 100 m dan lebar 200 m. Nah menariknya teman, Ngarasianok juga tidak terlalu jauh dari pusat kota Bugi Tinggi. Nah konon, Ngarasianok ini juga disebut-sebut sebagai Ngarasianok terindah di dunia lho. Wow mantap! 4. Lembah Anai Kalau lembah terindah di Indonesia sebelumnya terletak di hamparan Padang Rumput ataupun Kagi Gunung, nah lembah Anai terdiri dari pemandangan alam hijau dan air terjun, juga termasuk dalam kawasan Taman Nasional di Lembah Anai. Jalur untuk mengunjungi destinasi usata ini masihlah terbilang mudah dijangkau karena berada di tepi jalan nasional Padang Bugi Tinggi. Berkunjung ke Lembah Anai, teman akan menemukan deretan perbukitan hijau di kaki Gunung Singgalang yang membentuk dinding alam dan udara yang sejuk. Dea tarik wisata alam yang satu ini menjadi favorit wisatawan lokal dan luar daerah, sehingga tak mengherankan jika lalu lintas menuju ke kawasan wisata lembah ini selalu padat saat musim liburan tiba. 5. Brown Canyon Brown Canyon adalah sebuah bekas penambangan di tanah Mateseh, Tambang Alang, Semarang. Lokasi ini menjadi salah satu yang populer di Semarang dan dianggap mirip dengan Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. Kemiripan ini terletak pada bukit-bukit yang berubah menjadi tebing-tebing yang curam. Di sini teman dapat menikmati pemandangan indah tebing-tebing yang menjulang tinggi dalam berbagai bentuk yang unik. 6. Lembah Harau Lembah terindah di Indonesia lainnya yang wajib teman kunjungi adalah Lembah Harau. Lembah Harau seluas 20 hektare ini ditetapkan sebagai cagar alam dan suaka marga satwa semenjak tahun 1993. Berada di Kobopaten 50 Kota, Sumatera Barat, destinasi wisata lembah di Indonesia ini diapit dua bukit cadas yang menjulang tinggi sekitar 200 meter. Berkunjung ke Lembah Harau, teman bisa menikmati pemandangan lembah yang hijau, hamparan sawah di antara tebing dan aliran sungai yang tenang. Selain itu terdapat pula setidaknya enam air terjun dengan ketinggian mencapai 100 meter dan area perbukitan favorit yang bisa teman temukan di sini. 7. Tebing Kapur Pantai Melasti Tebing Kapur Pantai Melasti teletak di desa unggasan Bali Selatan. Tebing kapur ini dapat teman jumpai dalam perjalanan menuju Pantai Melasti. Tebing-tebing yang menjulang setinggi 100 sampai 150 meter ini menghiasi jalanan beraspal dan berkelok menuju Pantai Melasti. Eloknya tebing kapur yang mengelilingi kawasan Pantai Melasti menjadi sebuah pemandangan unik. Jalan berkelok-kelok dengan tebing-tebing tinggi bahkan ada bagian jalan yang dibuat membelah sebukit sehingga terasa fantastis berjalan di antara dua buah tebing tinggi. Mengabadikan tempat-tempat istimewa seperti ini yang masih belum dikenal dan masih jarang dikunjungi tentu akan menjadi pengalaman wisata yang istimewa. Nah itulah dia teman 7 ngarai dan lembah terindah di Indonesia. Gimana menurut pendapat teman? Dan jika teman mempunyai info tentang ngarai dan lembah indah lainnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa-lupa ya dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye!